Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Oktamat ya Di video ini kita akan belajar refleksi atau pencerminan Transformasi geometri yaitu materi matematika wajib kelas 11 Simak terus sampai selesai ya biar nanti faham Oke kita mulai dari refleksi atau pencerminan Nanti ada rumusnya ada 7 Ada refleksi di titik sama refleksi di persamaan Oke kita coba misalkan kita punya titiknya adalah X, Y Maka kalau kita refleksi Kita refleksi yang pertama Dengan sumbu X Maka nanti Bayangannya dari titik ini akan berubah menjadi X, Min Y Kemudian kalau kita terminkan terhadap sumbu Y Maka yang negatif adalah X Jadi A bayangan sama dengan Min X, Y Kemudian kalau terhadap sumbu Sumbu 0,0 Maka kamu tambahin negatif semuanya Min X, Min Y Yang keempat yang keempat terhadap baris Y sama dengan X Maka ini tinggal kamu balik X menjadi Y, Y menjadi X Bayangan sama dengan Y, X Kemudian kalau terhadap Y sama dengan Min X Maka nanti berubah menjadi Min Y, Min X Kemudian yang F atau yang keenam Y atau X sama dengan A Maka A bayangannya nanti adalah 2A Min X, Y Terus yang G, Y terhadap B Maka A bayangan X, 2B Min Y Nah ini rumusnya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Itu ya Ini tadi adalah pencerminan atau refleksi terhadap di T Sekarang kalau kita coba menjadari persamaan Misalkan persamaan garis Yaitu 2X plus 3Y Min 7 sama dengan 0 Kita cerminkan terhadap 7 rumus ini tadi Maka kalau kita misalkan kita cerminkan terhadap sumbu X Maka nanti yang negatif adalah negatif Y Maka ini tinggal kamu tambahin negatif 2X Min 3Y Min 7 sama dengan 0 Kemudian yang B terhadap sumbu Y Maka yang X nya kamu tambahin negatif Yaitu Min 2X plus 3Y Min 7 sama dengan 0 Kok terhadap 0,0 Maka semuanya kamu tambahin negatif Min 2X Min 3Y Min 7 sama dengan 0 Kemudian kok kamu Kita cerminkan terhadap Y sama dengan X Maka X ganti dengan Y Y ganti dengan X Yaitu 2Y plus 3X Min 7 sama dengan 0 Yang E Yaitu Y sama dengan Min X Setelah dibalik variabelnya ditambahin negatif Min 2Y Min 3X Min 7 sama dengan 0 Terhadap garis X sama dengan misalkan 5 Maka kita sederhanakan dulu Yaitu X bayangan 2 kali 5 Min X Maka X nya Kan X bayangan sama dengan 10 Min X X nya berarti 10 Min X bayangan Setelah ketemu nilai ini Masukkan ke dalam variabel X disini Nah berarti Yaitu 2 kali 10 Min X bayangan Ditambah 3Y Min 7 sama dengan 0 Kemudian 20 Min 2X bayangan Plus 3Y Min 7 sama dengan 0 Min 2X bayangan Plus 3Y Min 7 Ditambah 20 ketemu 13 sama dengan 0 Maka sudah ketemu Kalau nanti digeser Atau dicerminkan terhadap Y sama dengan B Maka variabel B Variabel Y yang kita ganti Oke Sampai disini dulu ya Semoga bermanfaat Ini tadi tentang refeksi Atau pencerminan Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.